Galeri Bible Kids We learn about Bible Let's go Shalom adik-adik Jumpa lagi bersama dengan Kak Marvin Dan kakak-kakak yang lain Di Galeri Bible Kids Yeay Adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Kakak percaya Adik-adik Kabarnya baik-baik saja bukan? Yeay Puji Tuhan Saat ini adik-adik Kita mau beribadah kepada Tuhan Kita mau memuji Tuhan Kita mau memuliakan Tuhan Namun sebelumnya Kakak ajak kita semua Lipat tangannya Tutup mata Kakak akan memimpin kita Di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur kepadamu Atas pimpinan Tuhan Dalam kehidupan kami Saat ini ya Tuhan Kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus memberkati Terpujilah namamu Mengampuniakan setiap salah dan dosa kami Haleluya Amin Adik-adik Kita akan memuji Tuhan pada saat ini Kita akan mengagumkan nama Tuhan Masa depan kita Ada di dalam Tuhan Kita memuji nama Tuhan Ku punya masa depan Tuhan mengasihiku Dia pegang masa depanku Takkan pernah kuraku Kau berharga di matanya Mereka akan terus bertekut Mengejar semua harapku Mengejar semua cintaku Ku punya masa depan Penuh harapan Tuhan Menjadikan hidupku Aksanku Tak apa setia Memandang terus ke depan Ku yakin Tuhan Menopak hidupku Tuhan mengasihiku Menopak hidupku Menopak hidupku Menopak hidupku Menopak hidupku Menopak hidupku Menopak hidupku Jangan tinggal semua kini Menopak hidupku Mengejar semua ciptaku Ku punya masa depan Penuh harapan Tuhan menjamin hidupku Astagaku tetap setia Memandang terus ke depan Kuyakin Tuhan menopang hidupku Ku punya masa depan Penuh harapan Tuhan menjamin hidupku Astagaku tetap setia Memandang terus ke depan Kuyakin Tuhan menopang hidupku Tidak mau alih mengejar ciptaku Kuyakin Tuhan menopang hidupku Adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan Yuk kita menyanyi bersama Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Janganlah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Janganlah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Janganlah tanganku Ayo kau terus maju Maju, maju, maju Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Dan minummu buat Yesus tersenyum Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Jagalah hatimu terhadap dosa Takutlah akan Tuhan senang biasa Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Janganlah hatimu terhadap dosa Agar kau terus maju, maju, maju Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Dan hidupmu buat Yesus tersenyum Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Janganlah hatimu terhadap dosa Masa depan sungguh ada Dan harapanmu takkan hilang Dan hidupmu buat Yesus tersenyum 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 Adik-adik pada saat ini tiba saatnya Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita memuji nama Tuhan Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Tentang perbuatan Allah Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Kau ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Biarlah cerita itu Tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tetap aja dilakukan ah kayaknya saya harus jual di luar mungkin kalau saya jualan di luar akan ada yang mau beli roti aduh kok sepi sekali ini roti 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 jualan apa mas jualan roti kok di luar mas iya tadi di dalam gak ada yang mau beli roti jadi saya coba di luar mungkin ada yang mau beli padahal di luar banyak virus mas kok gak pake masker aduh iya jadi saya itu sering lupa karena masker saya di kantong pakai dulu aduh saya merepotkan ini aman aman berapaan mas rotinya 2 ribu ini ada yang rasa daging ini sering dibeli orang sih boleh deh satu mas oh iya tapi enak gak sih enak lah ya harus enak ya dijamin enak satu lah boleh uangnya dulu tapi oke terima kasih saya coba paling gak mas coba coba kalau enak beli lagi oh iya aman aman aduh kok sepi sekali ya sekarang orang ada yang di jalan-jalan gara-gara corona ini kan orang jadi males buat keluar-keluar takut aduh gitu ya mas udah berapa tahun jualan roti ya udah lumayan lama sih tapi akhir-akhir ini memang jualan saya sepi sekali dari pagi mas aja yang baru belinya sabar ya mas saya tak lanjut dulu oh iya iya terima kasih ya mas roti-roti Yus gimana kabar baik gimana toko roti ya beginilah karena corona jadi toko roti saya ini kurang pembelinya dari pagi siang sampai sore ya lumayan lah jadi sehari itu sekarang berapa aja yang orang aja yang beli tadi siang satu orang aja wah lumayan turun ya nah gini kenapa kamu gak coba aja jualan online rotinya itu sih belum dicoba nanti roti-roti kamu foto semua lalu kamu upload di media sosial nah jadi orang-orang yang melihat itu nanti ketika mereka tertarik mereka bisa langsung pesan melalui media sosial gimana benar juga ya oke oke nah tapi satu ingat dalam situasi keadaan yang susah ini kamu jangan lupa tetap andalkan Tuhan agar Tuhan mampukan dan Tuhan tolong oke oke siap saya akan coba untuk oke jadi nanti kalau kamu udah selesai upload semua nanti infokan ke aku ya biar aku bantu untuk menginklankan siap kalau gitu aku cabut dulu ya oke thank you bro aduh Tuhan tolong gimana caranya buat bisa jualan online Shalom adik-adik di rumah bagaimana kabarnya kakak harap adik-adik di rumah tetap sehat kuat dan semangat adik-adik di rumah sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan namun sebelumnya Kak Febo mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan juga memahami firmanmu hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur haleluya amin sore hari ini Kak Febo mau bercerita nih tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat pertama hingga ayat yang ke 28 nah kisah tersebut menciptakan tentang kisah Ibu Hana yang menaruh harapannya kepada Tuhan adik-adik di rumah pasti penasaran bukan untuk mendengarkan kisah ini ayo kalau adik-adik di rumah penasaran sekarang Kak Febo mengajak adik-adik di rumah untuk duduk dengan manis dan juga dengan tenang ya adik-adik yuk mendengarkan cerita firman Tuhan sekarang pada zaman dahulu terdapat kota yang bernama Kota Silo wah seperti ini adik-adik kota Silo besar ya adik-adik nah kota Silo terletak di buku gunungan Efraim kota ini merupakan kota keagamaan Israel selama 300 tahun sebelum berpindah ke Yerusalem lama sekali ya adik-adik 300 tahun kenapa ya kira-kira kota tersebut menjadi ibu kota keagamaan Israel hmm rupanya adik-adik kota ini adalah tempat baes suci dan tempat tabut perjanjian Allah wah sehingga bangsa Israel menjadikan kota Silo menjadi pusat ibadah bangsa Israel jadi semua orang-orang Israel itu berbono-bono ke kota Silo untuk beribadah adik-adik dan juga merayakan hari-hari raya yang sudah ditetapkan di dalam kitab Taurat Alkisah dimulai dalam sebuah keluarga ada keluarga dari Bapak Elkana ini adik-adik Bapak Elkana adik-adik yang pakai baju warna ungu nah Bapak Elkana ini adik-adik rupanya punya dua istri istri yang pertama adalah ibu Hana dan istri yang kedua adalah ibu Penina adik-adik wah nah ibu Hana ini tidak memiliki anak adik-adik ya jadi dia adalah seorang ibu yang tidak memiliki anak dan di zaman dahulu kalau seorang ibu yang tidak memiliki anak ibu tersebut adalah aib dari keluarga tersebut adik-adik sedih sekali ya ibu Hana adik-adik dan istri yang kedua adalah ibu Penina nah ibu Penina memiliki anak laki-laki dan anak perempuan nah setiap harinya ibu Penina selalu saja mengejek ibu Hana adik-adik dia selalu menciptakan kepada tetangga-tetangganya dan ibu Hana selalu diajek karena tidak memiliki anak aduh sedih sekali ibu Hana adik-adik karena selalu dapat ejekan lihat adik-adik ibu Hana selalu menangis ketika diajek oleh ibu Penina aduh adik-adik adik-adik tidak boleh begitu ya tidak boleh mengejek temannya ya oke nah karena saking sedihnya akhirnya ibu Hana pergi ke Bae Suci adik-adik dia pergi ke depan Bae Suci nah ketika sampai di Bae Suci ibu Hana berdoa sungguh-sungguh dengan kesedihannya ibu Hana berdoa supaya Tuhan memberikan anak laki-laki kepada ibu Hana dan ibu Hana berjanji kepada Tuhan ketika ibu Hana mendapatkan anak laki-laki ibu Hana akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan di dalam doanya itu ibu Hana berpengharapan penuh kepada Tuhan sangat-sangat berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anak kepada ibu Hana nah ibu Hana terus-terusan berdoa saking sedihnya adik-adik ibu Hana berdoa dengan tidak mengulakan kata-kata hanya bibirnya saja yang bergerak nah ketika itu Imam Eli bingung adik-adik akhirnya Imam Eli keluar melihat ia melihat bibir ibu Hana yang bergerak tapi anehnya ia tidak bisa mendengar suara ibu Hana sedang berdoa akhirnya Imam Eli mendekati ibu Hana dan bertanya apa yang sedang kamu lakukan ibu Hana bercerita kepada Imam Eli dengan sejujurnya ia ceritakan semuanya dan habis itu si Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak laki-laki kepada ibu Hana ya ternyata Tuhan memperhatikan ibu Hana adik-adik Tuhan melihat bahwa ibu Hana sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan akhirnya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada ibu Hana dan anak laki-laki tersebut diberi nama Samuel wah akhirnya ibu Hana memiliki anak adik-adik dan itu menghabis aibnya ibu Hana dalam keluarga dan akhirnya ibu Hana ingat atas janji ibu Hana yang ibu Hana buat kepada Tuhan dan ketika Samuel sudah cukup umur ibu Hana membawakan Samuel untuk ke Imam Eli dan sejak saat itu Samuel melayani Tuhan di baik Allah di baik suci bersama dengan Imam Eli dan Samuel dipakai luar biasa oleh Allah wah menarik sekali ya cerita dari ibu Hana ini adik-adik ibu Hana memang benar-benar menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh ibu Hana dengan keyakinan yang penuh ibu Hana meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki dan Tuhan melihat kesungguhan ibu Hana Tuhan melihat keseriusan ibu Hana dan ketika Tuhan melihat pengharapan yang ibu Hana berikan kepada Tuhan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki itulah doa selama ini ibu Hana panjatkan kepada Tuhan ya adik-adik demikianlah firman kebenaran Tuhan cerita firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh dan doa-doa yang kita berikan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan sekarang Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa mari kita berdoa untuk firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk firmanmu yang telah engkau berikan kepada kami biarlah kami selalu berpengharapan penuh kepada engkau juga biarlah kami selalu percaya kepada engkau Tuhan Yesus yang baik kami mohon supaya firmanmu ini bertumbuh dalam setiap hati kami hanya di dalammu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin halo shalom pak shalom istri oh iya iya mau pesen berapa ya pak oh iya nanti saya antarkan oke siap pak terima kasih shalom wah luar biasa udah makin sukses aja gue liat sekarang ya iya iya puji Tuhan udah mulai sukses gimana kemarin hasil penjualan online puji Tuhan selama saya mencoba untuk berjualan online semua dilancarkan oleh Tuhan berjalan dengan baik jadi penjualan saya ya lancar mantap mantap karena selain saya menjual online saya selalu berdoa sama Tuhan biar Tuhan melancarkan penjualan saya dan puji Tuhan sekarang ya saya udah gak susah-susah lagi untuk keluar nungguin orang yang mau beli tinggal ya tadi aja lapas sampai ada yang nelfon wah laris manis dong ya puji Tuhan manis sekali berarti ada dong ya bonus-bonus yang biasa itu ada karena memang saya sudah menunggu-nunggu ayo bro rasakan dulu wah enak kan nih ini enak ada yang di dalamnya daging ada juga yang buah-buahan seperti rasa anggur rasa durian wah keren baru ya tapi memang kebanyakan orang pesannya itu yang rasa daging gimana rasanya pantas banyak yang beli sekarang ya betul-betul enak kalau kurang ada wah tapi makan dulu lah nantilah ya nanti jalan-jalan lagi kesini mantap betul-betul enak roti ternyata ya oke kalau gitu saya balik dulu ya oke nanti sering-sering kesini sukses terus ingat anakan Tuhan itu selalu oke sampai jumpa bro dah adik-adik puji bagi nama Tuhan kita sudah memuji nama Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pada saat ini kembali kita memuji nama Tuhan kupunya masa depan Tuhan mengasihiku dia pegang masa depanku takkan pernah kuraku kau berharga di matanya kan terus bertekut mengejar semua harapku mengejar semua cintaku ku punya masa depan penuh harapan Tuhan menjadikan hidupku Tuhan menyesikiku Tuhan menyesikiku berpegang masa depanku takkan pernah kuraku berharga di matanya dan terus bertekut dan terus bertekut mengejar semua harapku mengejar semua cintaku ku punya masa depan Tuhan menyesikiku 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 ku punya masa depan penuh harapan Tuhan menyesikiku 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 puji Tuhan adik-adik kita sudah ada di penghujung acara pada saat hari ini sebelum itu kakak ajak kita semua lipat tangan tutup mata Kak Fidi akan memimpin di dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini dapat kami bagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kami dan memberkati setiap kami terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa untuk keluarga kami orang tua kami kakak adik kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin amin adik-adik jangan lupa saksikan Galeri Barbu Kids yeay setiap hari minggu jam 4 sore dadah sampai jumpa minggu depan yeay harusnya aku Bapak yang tanggung dosaku karena ku tahu sungguh ku tak taat kepadamu Yesus kau gantiku kau mati bagiku kini ku tahu sungguh selalu bukti kau cintaku kepadamu kepadamu kepadamu